Intro Petugas dari Satwa Reserse Kriminal Polres Ngawi menemukan truk tronton wing box bernomor polisi B9535TEY yang sebelumnya dilaporkan hilang di curi di kawasan jalan raya Mantingan Ngawi. Truk ini ditemukan terparkir di depan SPBU di wilayah Karanganyar, Jawa Tengah. Di dalam truk itu hanya ada sisa muatan susu, terlihat sang sopir hanya bisa kebingungan dan pasrah kepada petugas. Kapolres Ngawi, AKBP Iwayan Winaya mengatakan sopir truk tronton wing box muatan susu terpaksa diinapkan di ruang tahanan kantor Polres Ngawi. Kasus ini bermula dari laporan sang sopir bernama Imam Makru. 39 tahun, warga desa Tegaron, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk mendatangi kantor Polsek Mantingan yang melaporkan kasus pencurian truk yang dialaminya saat berada di jalan raya Mantingan Ngawi pada Senin 28 Maret 2022 silam. Sang sopir mengaku truknya hilang dicuri saat ia tinggal istirahat, tidur di musola di SPBU Mantingan. Truk itu berisi susu dari berbagai merek seberat 23 ton yang dibawa dari pasuruan tujuan Magelang. Gerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Namun cerita Imam tak langsung diamini polisi karena terdapat sejumlah kejanggalan saat melakukan laporan. Misalnya tidak ditemukan sopir itu istirahat di SPBU berdasarkan rekaman CCTV milik SPBU di Mantingan. Belakangan polisi balik menduga sopir itulah yang justru menggelapkan muatan susu sebanyak 2.400 karton atau senilai 200 juta rupiah lebih ke penadah di Nganjuk. Memang betul terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh seorang supir truck wing. Jadi membawa susu indolmik seberat 23 ton. Truk tronton ini dikemudikan oleh saudara IM. Kemudian melaporkan saudara IM di polsek Mantingan bahwa truknya dilarikan oleh orang. Namun setelah dilakukan penyelidikan oleh Satres Krim Polres Ngawi diketahui bahwa ini sebuah tindak pidana penipuan atau melaporkan hal yang palsu. Sehingga kita dalami dan diperoleh keterangan bahwa Indomik itu sejumlah 2.400 karton dijual di Nganjuk. Sisa dari 155 karton kendaraan truck dan nota sudah bisa kita amankan. Saat ini kita melaksanakan pengembangan dan seterusnya perkara ini karena terjadi dengan lintas wilayah Polres kita limpahkan ke Polda Jatim yaitu ke Ditkrim Um Polda Jatim. Truknya sendiri ditemukan di mana? Di daerah Kabupaten Karanganyar. Karanganyar ya. Itu terpisah dengan sepertinya ya? Betul sekali. Setelah ditinggal truk di sana kemudian saudara IM melapor ke polsek Mantingan bahwa truknya telah dicari saat beliunya istirahat. Namun itu hanya laporan palsu sehingga kita berusaha mendalami dan melaksanakan penyidikan. Akhirnya diketahui bahwa pelaku adalah DREP. Supir truk itu sendiri. Perkiraan itu namun atau kerugian dari korpannya? Keseluruhan yang dibawa ini adalah sekitar 2M. Untuk kepentingan penyidikan pelaku kini ditahan dan truk berikut muatan sisa susu diamankan di Mapolres Nyawi. Polisi juga akan memanggil perusahaan ekspedisi tempat sopir itu bekerja. Karena lintas wilayah, Polres Nyawi juga akan melimpahkan kasus tersebut ke Polda Jatim.